Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kebumen semakin bertambah. Kali ini, dua orang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Dengan bertambahnya dua kasus baru, maka jumlah pasien positif hingga sejauh ini 33 orang. Kedua warga yang dinyatakan positif COVID-19, yaitu perempuan berinisial UKH 44 tahun, warga Kecamatan Petanahan, dan laki-laki berinisial ESA 54 tahun, warga Kecamatan Kebumen. Juru bicara gugus tugas Kebumen, Cokro Aminoto, saat jumpa pers di posko penanggulangan COVID-19 Kabupaten Kebumen, Minggu 18 Mei 2020 mengatakan, dengan bertambahnya pasien yang dinyatakan positif corona, maka jumlah kasus positif COVID-19 sekarang menjadi 33 orang. 18 diantaranya kini masih dalam perawatan, 13 sembuh dan dua orang meninggal dunia. Adapun jumlah orang dengan pemantauan atau ODP, kini tercatat 2.702 orang. Dari jumlah tersebut, 2.599 orang diantaranya telah selesai pemantauan, sedangkan 128 orang masih dalam pemantauan. Selanjutnya untuk jumlah pasien dengan pengawasan atau PDP, hingga kini tercatat sebanyak 172 orang. 15 orang diantaranya telah meninggal dunia tanpa hasil lab, dan 41 orang telah selesai pengawasan. Sedangkan PDP yang masih dalam pengawasan ada sebanyak 26 orang, dan PDP dengan hasil lab negatif 90 orang. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kebumen sekaligus juga Humas Gugus Tugas Kusbiantoro menyampaikan, pasien berinisial UKH dari Kecamatan Pertanahan, merupakan keluarga dari pasien sebelumnya yang terinfeksi virus corona, usai melaksanakan perjalanan dari Sulawesi. Ada pun pasien selanjutnya, yaitu ESA, asal Kecamatan Kebumen, terinfeksi corona setelah melakukan perjalanan dari Sulawesi. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan,